Halo guys dan girls selamat malam di video kali ini gua mau akan tunjukkan sekaligus tes damage gua di server ini Cina terus akun gue yang di Taiwan habis itu gua lihat hasil akunnya Sensei J ini yang di Cina akun gua ya metal bed full-willed jadi strateginya sih kalian kayaknya evasion enakan di yang tron 12 tuh biarin dia kasih si buku ke evasion tron 12 karena kalian juga mau preparation buffnya si jenus juga ron satu juga belum aktif kan nggak langsung aktif kayak gitu-gitu sedangkan Ron 34 dan 56 itu crucial tuh apalagi kayak nyamuk extra damage nya lagi tinggi-tingginya aduh ya kan jadi enak banget tuh kalau kalian lepas wuh di itu yang waktu ngurung si saya tamanya waduh yang aku boros lagi Oh ya ada cumi ya cumi yang kuning itunya ngasih seter ya kayaknya enakan itu ya karena kan injury damage gua full-willed disini Oh ya strategi ya diatur buff yang dikasih si bubuki bener itu kalau misalnya kalian pakainya zombie men berarti itu jangan diaktifkan itu atau minimal level 1 saja itu boros gua disini enggak full-willed sih cuma seadanya tapi si metal bed full resource sih ke dia si Garo dibanding-bandingin sama si ini sama si amai kurang asam memang ada bau-bau di di balikasi Garo dan nantikan ya eh 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 fashionnya taruhnya harusnya taruhnya di round 1 round 2 nih bener kan 56 itu justru crucial untung aja metal bed ini ini apa yang terjadi kalau ada yang lu nanti-bandingin aja kita lihat aku pakai Ayo ini ada yang berarti hai 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 siapa satu semua eh masih selamat lah ya enak di 12 sih pasang yang evasion buat sih kubukinya ya normal damage juga sih kalau bisa jangan apalagi kalau kalian pakenya buros kalau si nyamuk hitter kalian pertimbangan ekstra demisi yula ekstra demiskan itu lumayan dari full-upnya nyamuk sedangkan kalau kalian meng-apply injurinya si zombie man berarti kalian harus ini matiin yang ekstra demis proteksi buat sih kubukinya nah ini total skornya 25.130 nah ini nih tuh normal damage gua kosongin gua ngeaktifin paling ini 12 nih kalau misalnya ini kalau mau coba-coba dot 12-nya pasti penuhin aja lah ya kita nggak ada juga buat lawan boss Wah kalau ini masalah kalian normal damage lumayan ya berasa poinnya ya dot mengaktifin injuri ini kita coba ngetranking 10 gue disini mungkin bisa ada lagi nanti gue coba lagi ya mungkin dan parahnya boros avatar dapetnya di banking 1 di Taiwan ini dia kita Taiwan cuman satu orang yang akan dapat boros avatar bajigu remang ini coba kita penuhin ya ini demiknya berasa juga dikurangin itu ya nah ini nih evasion yang direk di round 12 nih kita aktifin saja sedangkan 34 dan 56 nya kita matiin nah ini juri tuh kasih daya misalnya hati ya coba tes dulu deh kita tes dulu men damage outputnya ke core boom ini tapi gua udah berapa kali tes shatter nggak pernah masuk loh kalau ada evasion mungkin kenal bahasa mungkin kalian DC tapi intinya kalau gua aktifin yang evasion buffnya buat si si bubuk ini shatter nggak akan pernah masuk bajigu remang enak kan kalau masuk kan lumayan buat persiapan ke round 3 nya ya kan tapi dia nggak mau masuk-masuk asem emang nih round 2 nggak masuk lagi ya kan nah nanti round 3 udah nggak ada lagi tuh seternya apa evasionnya memang susah ya memang susah mengurung si botak web udah tidak ada lagi pasiennya ya mampu kan masuk baru masuk seternya seter korelasinya dengan normal DM ini ini BTW BP sama loh BP hampir sama loh yang Taiwan ini dengan yang berpercina memang si metal bed amazing sekali buat lawan boss ditambah memang didukung juga core gede-gecuk bagi tameng yang luar biasa lihat aja tadi masih selamat kerocok-kerocok sedangkan disini bom gue udah mati ini lawannya setengahnya poinnya kacau ya wadah wadah Tunggu poda wadah wadah inciq tpc 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 setengahnya lebih dari setengahnya yang 15 tapi nih yang sepuluhnya 15.000 yang satu cuman dapat avatar boros kacau kita ke CNCJ nih akan gua kasih unjuk media akun CNCJ tapi CNCJ ini akunnya lebih ke buat pvv sih biarpun bp-nya lebih tinggi tapi disini lebih ke buat pvp semanganya hasil resultnya lebih rendah malah dari yang di akun cina gua tuh ini line upnya Oke itu saja video kali ini gua cuma tunjukin progres gua lawan pukuki kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau saran juga munggu dan kalau kalian suka video seperti ini ini like dan sub jangan bikin kebatas tuh adios ini gua nunggu beli-beli BT BT dulu baru mungkin riset-riset kali ya bagi yang enggak perlu nge-retrieve SAC-SAC di yang enggak dipakai selamat menikmati